kita lanjut ke transaksi berikutnya terakhir kita sampai BPJS ya ketenagaan kerjaan bulan Februari kita lanjut ke tangga berikutnya disini katanya membayar cicilan pembelian tanah dan bangunan nah pembayaran cicilan tanah dan bangunan itu sebagaimana di kebijakan perusahaan nomor 7 dilakukan tanggal 7 setiap bulannya ya buat pembayarannya nah berarti sekarang masuk ke tanggal 7 ya kan tidak ada lagi transaksi nah di tanggal 7 itu berarti kita sudah masuk ke cicilan ke 1 ya bulan kedua karena bulan kesatunya Januari di cicilan ke 1 pembelian tanah dan bangunan nilainya kita masukin ke hutang usaha mana ya hutang usaha diatasnya nilainya 20 juta karena 20 juta jadi kita menggunakan bank mandiri kemudian berikutnya tanggal 13 membayar tahap 2 renovasi bangunan 30% dari nilai kontrak 13 Februari 2022 ya tahap satunya udah tanggal 27 ya ini tahap 2 renovasi bangunan berapa persen 30% ini sama ya jurnalnya sama yang diatas ini bedanya mungkin di nilainya 30% nya berarti 90 juta nah seperti itu itu untuk tahap 2 ya kemudian 300 juta itu kan nilai kontraknya nah ini renovasi bangunan tanggal 27 Januari kita bisa kasih warna juga ya untuk ya sedikit membedakan lah ini misalkan Januari nah ini yang Februari dasarnya tanggal 27 Januari ya 300 juta oke kita lanjut ke tanggal berikutnya ini 13 Februari lagi mendapatkan tagihan listrik kalau mendapatkan tagihan listrik berarti kita akui dulu sebagai beban ya dimasukin tanggal 13 Februari tagihan listrik Januari ya Januari 2022 karena kita belum bayar baru mendapatkan tagihan jadi kita masukin ke beban listrik kepada nilainya berapa 700 ribu ya ke utang nah ini kita udah pisahkan utangnya utang listrik terus tanggal 14 nya besoknya datang tagihan telepon Januari 2022 jadi bebannya beban telepon ya beban telepon nilainya 160 ribu ya kemudian disini tentu masuk jadi utang telepon kita akui dulu karena kita bayar telepon itu tanggal 20 ya sama listrik sama internet terus 14 Februari masih mendapatkan tagihan ya tagihan apa tuh internet ya internet januari januari untuk internet itu satu bulannya 700 ribu ya kebetulan sama dengan listrik ini ini utang internet kemudian di debitnya berarti beban beban internet seperti itu nah selesai tanggal 16 lagi melakukan rekrutmen pegawai baru sebanyak 5 orang Andin Rosa Rizik Asep Punadi ini gak ada masalah ya karena gak ada entry ya gak ada jurnal jadi no entry yang tanggal 16 langsung ke tanggal 20 ya tanggal 20 itu bayar listrik tanggal 20 listrik listrik bulan januari ya listrik bulan januari 2022 berarti ini kita bisa copy ke sini aja ya biar cepet ini tanggal 20 20 ini listrik ini telepon bulan januari 2022 oh ini salah ya telepon bulan februari yang diataskan kita pakai dulu ini harusnya desember nih desember 2021 2021 ini juga sama desember 2021 disini listrik telepon sama internet tinggal nilainya ya sama ya ini 700 ribu ini 160 ini 700 ribu karena semuanya di bawah 15 juta dari bank BCA nah ini untuk saksi bulan februari ya kita pakai warna yang lain nah ini bulan februari sudah tidak ada lagi bulan februari